Nah sobat-sobatnya, kita lanjutkan lagi untuk reviewnya dari koleksinya Pak Heri. Ini tadi kami mencoba untuk menarik nafas sebentar. Kita refleks sebentar gitu Pak ya. Karena suasananya adalah puasa kita harus ini. Karena disini panas juga Pak Ngebe. Kayaknya nggak ini sudah nggak ada musim penghujan gitu Pak? Iya sudah jarang. Sudah jarang gitu? Ada berdatan gitu. Oke sobat, kita akan melihat untuk keris ini. Tinggal satu ini Pak. Tinggal satu. Apa yang istimewa ini Pak? Kalau boleh Pak Heri ceritakan. Sandangannya sudah kelihatan. Ini gading. Oh ini gading? Iya. Gading kalau sudah berwarna seperti teh ini berarti gading ini sudah tua. Kucuk. Gading kalau sudah berwarna seperti teh itu sudah tua. Gading ya Pak. Kalau yang masih kuling-kuling itu ya masih tua dengan ini. Oh belum terlalu tua gitu ya? Iya, belum terlalu tua. Oh gitu. Ini untuk, oh iya Pak. Pak Heri bisa nggak berbagi pengalaman kepada sobat semuanya? Antara yang gading dan juga tulang tapi diproses seperti gading. Oh sangat mudah mas. Oh gitu? Iya mudah. Perbedaan mudah. Kalau tulang itu pasti nggak. Warnanya aja bisa menyamai gading. Tapi kepadatannya itu beda. Kepadatannya beda. Dan gading itu pasti ada retak-retaknya. Retak-retaknya itu tulang itu juga? Bisa dibuat retaknya? Pertama padatnya ada, ya ada semacam bekas anggar darah itu. Bekas apa? Aingkan darah. Itu agak keropos-keropos sedikit. Pasti ada. Pasti ada. Oh gitu. Terus pegangannya. Kalau gading itu plumer. Halus dipegang halus ya. Kalau tulang nggak begitu. Ada semacam kayak apa ya? Ada kemerasa gitu. Karena tadi, untuk ditulang kan, dia kan berada di dalam daging. Kalau gading kan di luar. Ristal. Bentuknya ristal. Terus yang terakhir, yang paling mudah. Berat masanya. Berat sama-sama gading sama besar sama tulang. Itu beratan gading. Beratan gading. Beratan gading. Kita ambil begini, harus diterasa. Oh ini gading, ini tulang berasa. Kalau gading berat. Oh gitu. Kalau untuk baunya sendiri, apakah bisa di ini Pak? Kalau bau. Anu. Kalau gading, kalau dibakar. Nggak kempat. Kalau dibakar. Nggak kempat. Nggak kempat. Kalau tulang, tadi bau. Kayak rambut. Kayak rambut terbakar itu. Bau kalau tulang. Oh gitu. Itu adalah salah satu cara untuk membedakan. Mana gading dan juga mana tulang yang dibuat seperti gading. Sangat mudah. Seperti itu. Bisa. Saya dari foto bisa. Kok? Pak Eri dari foto? Dari foto bisa ya? Bisa. Kelihatan. Ngeristal. Kalau gading itu ngeristal dan ngelelur. Kalau kayaknya itu ngelelur. Tapi kalau tulang itu nggak bisa ngeristal. Nggak bisa? Nggak bisa. Di proses bagian nggak bisa. Nggak bisa. Ngeristal. Kalau untuk awam, mungkin bisa terkecoh. Bisa. Tapi kalau sudah yang terbiasa pegang. Terbiasa pegang, nggak bisa. Nggak bakal terkecoh. Oke sobat semuanya. Kita akan melihat kira-kira isinya ini apa. Ini untuk peletnya sendiri. Ini pelet nyamper ini sobat. Pelet nyamper adalah dia pelet. Tapi dia memutar ke sini. Ini adalah namanya pelet nyamper. Sebenarnya bukan kendit. Bukan kendit. Kalau ke sini. Kendit. Kalau ke sini kendit. Kalau ke sini ini nyamper. Sampir. Namanya gitu. Nyamper itu kayak pakaian sampir. Nah iya. Keren sekali. Pendoknya tebal ini Pak G. Tebal. Tebal sekali ini sobat. Untuk kendoknya sendiri. Ini dia tebal sekali. Kira-kira ini. Pusakannya apa ini. Langitan juga nggak kira-kira ini. Sedangannya soalnya bagus ini. Coba-coba kita akan lihat. Daripada penasaran. Pemur apa ini Pak ya. Pemur miring. Pemur miring juga. Iya. Ganggeng-ganyut. Ganggeng-ganyut. Kalau Pak Heri sendiri. Ganggeng-ganyut ini. Ganggeng-ganyut. Apa Pak ya. Iya. Pemur miring. Gangg-ganyut. Pak Heri. Tahu nggak. Ata juga. Buka keistimewaan lain dari pusaka ini. Nggak puter-puter ini Pak. Kenapa Pak. Ini? Bukan. Kayaknya ini. Di bagian gonjonya ada. Semacam kayak tundung musuh. Oh gitu ya. Semacam gini ya. Iya. Iya. Ini adalah. Gonjok-gonjok tundung musuh. Tapi kalau yang ini. Bukan. Kalau yang ini iya. Tundung musuh. Nanti biar. Biar apa. Sobat semuanya juga tahu. Kira-kira pamur. Di gonjonya. Tundung musuh itu seperti apa. Jadi. Kalau saya melihatnya itu. Ini adalah. Gonjok dengan pamur tundung musuh. Seperti ini. Ini sudah lama Pak. Di Panjangan. Sudah lama lumayan. Karena ini juga masuk di pamur miring. Kita tanya. Apakah ini juga dimaharkan. Iya. Stoknya masih banyak. Stoknya masih banyak. Tidak sayang Pak. Maaf. Dimaharkan dengan dadernya. Iya. Tidak apa-apa. Nanti ada hitungannya. Oh gitu. Benar sekali. Ada hitungannya. Benar sekali. Atau kan ada hitungannya nanti. Ini kan GAD. GAD. Ada nilai. Sudah ada nilai. Terus pusakanya ada nilai. Pusakanya ini. Masih ada tilam UB Pak. Tilam UB. Dia memakai pamur miring. Pamur. Apa nanti? KANGGEM KANYUT. Nah ini. Dan untuk dadernya. Ini dia GAD. Dan ini GAD. GAD. Tua. Gitu Pak. Iya. GAD. GAD. KRISTAL. Karena kalau GAD. Yang masih muda itu agak. Mungkin keputih-putihan. Saya bandingkan ya. Ada. Kita akan bandingkan ini sobat. Antara GAD yang sudah tua. Dan juga GAD yang masih muda. Bagus loh ini. Pusaka koleksinya Pak Hedy memang bagus-bagus. Bukan muda. Agak kenempok. Agak apa? Agak. Agak bomkot. Agak bomkot. Bukan gerasar. Bukan. Bukan. Ini GAD. Asli GAD. Nah ini sobat. Gede loh Jumbo. Ini Jumbo ini. Oh Jumbo sekali ini. Ini mungkin mau dimaharkan. Cuma GAD-nya saja mungkin Pak. Iya. Karena pusakannya sudah ada. Oh pusakannya sudah laku. Tapi. Apa. Kukirannya sangat bagus. Masih untuk. Antara yang ini. Sama yang ini. Tuan yang tua. Tua ini. Ya pucuk ini. Ini mungkin setelah. Setelah ini baru ini. Kan panjang Mas. Oh gitu. Ini pucuknya. Ini tengahnya. Ini mungkin tengahnya karena besar. Ini pucuk tidak bisa besar Mas. Pucuk hanya lincip. Gitu loh. Oh jadi gini. Yang dimaksud oleh Pak Heri. Yang tua tadi. Karena bentuknya kan. Dipucuk. Iya lincip. Kalau dipucuk otomatis. Usianya itu lebih. Lebih lama. Lebih dulu. Lebih dulu. Keluannya lebih dulu. Oh gitu Pak. Iya. Kalau yang ini agak ke. Pangkalnya gitu. Pangkalnya besar. Kalau pucuk lebih kecil. Karena lincip. Oh gitu. Lancip. Ini gading. Ini sudah bunyi Pak mahalnya ya. Tidak unci segitu aja. Segitu lah Pak. Apalagi ini. Lawasan. Kekiranya. Ada nilai seninya. Ada nilai seninya. Karan loh ini. Iya loh. Gede kan loh. Sekian loh. Iya besar. Bersar. Jumbo. Bagi saya pribadi. Mungkin ini. Mahal ini sobat. Untuk gading ini. Tapi ada juga loh ini. Kolektor. Kalau segini saja. Ah berapa. Makanya kenapa. Kalau boleh saya bilang. Mahal dan juga murah itu relatif. Relatif. Relatif sekali. Kelasnya. Kelasnya masing-masing. Benar sekali. Coba kita akan balik kameranya sobat. Biar kalian juga lebih. Lebih tahu detainnya ini. Siapa tahu kalian juga ada yang berminat. Jadi lebih. Oh. Jadi seperti ini pusakanya. Dan juga ini. Sekalian ini. Biar kalian juga tahu. Nah sobat semuanya. Ini adalah penampakan dari. Kerisnya dan juga. Pamurnya. Ini adalah. Kalau Pak Heri bilang ini. Pamur. Ganggeng. Ganyut. Ini. Mungkin nanti. Di video. Di video tersendiri. Nanti akan saya membuat. Video tentang. Apa sih ganggeng. Kanya gitu sobat. Bisa dibalik pak. Bisa. Ini sobat semuanya. Biar kalian juga. Jika ada yang berminat. Dengan pusaka ini. Biar lebih. Wow lebih. Lebih ini. Detail untuk melihatnya. Dan ini adalah. Gading ini sobat. Gading. Ini gading. Dan ini adalah penampakan. Dari. Kerisnya. Dan juga termasuk. Utuh pak. Utuh ini. Belum ada yang putus. Kita akan lanjutkan lagi. Untuk digadingnya tadi pak. Bisa dijelaskan ini pak. Untuk ukirannya masuk apa ini pak. Ukiran donoreko ini. Donoreko. Donoreko. Oke. Ini ya. Ini tiga dimensi. Tiga dimensi. Ini kerowong-kerowongnya. Bolong-bolong. Terus. Ini semacam ada kuda. Kuda. Oke. Terus. Ini ada sayapnya burung. Kurang-kurang jelas. Bagus banget ini. Ini kerowong-kerowong ke dalam. Masih utuh. Tidak ada yang putus. Dan ini gading ini sobat. Keren sekali ini. Ciri khas gading ini mas. Ini retak-retak pasti. Retak-retak gini ya. Ini ukirannya utuh. Tiga dimensi mas. Oke. Keras. Kalau gading harus dikeras. Keren sekali. Kalau ini pak apa ini pak? Ini. Pemiliknya saya senengnya dikasih gini. Kayak semacam. Mas Putih atau anda. Asalnya. Perak bukan? Bukan. Bukan. Kalau tidak perak ini mas Putih masih. Oh gitu. Tidak cacat ini pak. Oh gitu. Masih utuh ya? Utuh. Jadi kalau ada. Ini sama pak Erie dijual terpisah seperti ini pak? Terpisah ya. Ini dalamnya pun kerowong-kerowong juga. Oke. Bukan sekali ini. Aduh besar mas. Ini pengukirnya. Bandingannya ini. Pengukirnya pun juga. Ini ya. Luar biasa. Mahir sekali ini sobat. Jiwa seninya sangat tinggi. Jiwa seninya sangat tinggi sekali. Bukan orang sembarangan yang ukir. Ahli ukir. Ahli ukir. Oke. Bener sekali sobat. Nah sobat jika kalian berminat. Dengan pusaka yang ini tadi. Ataupun juga dengan yang dader ini. Donoriko yang gading ini. Silahkan nanti menghubungi pak Erie. Nanti nomor WA-nya akan saya sertakan di akhir video. Siap. Oke. Nah sobat semuanya. Demikianlah rangkaian dari review saya bersama pak Erie. Saya sudah mereview dari berapa pusaka pak ya. Mungkin 10 lebih mungkin ya. Dan semuanya bagus-bagus. Dan semuanya ada yang dimarkan. Kebanyakan dimarkan oleh pak Erie. Jadi kalau kalian ada yang berminat dengan pusakannya pak Erie. Silahkan nanti menghubungi beliau. Dan biasanya saya sertakan untuk nomor WA pak Erie di akhir video. Ada yang mau disampaikan kepada teman-teman pak Erie? Iya. Untuk teman-teman. Buat cerita dosa nanti. Untuk yang pemula. Terutama yang pemula. Untuk belajar mulai. Yang penting itu. Belajar mengenai besi. Mengenai besi. Besi itu. Sepuk. Apa tidaknya itu saja. Yang penting itu saja. Itu saja. Untuk yang lain. Tandu. Pangol. Belakang. Belakang. Itu saja. Biar nanti enggak keblondro. Biar enggak gampang keblondro. Kalau keblondro itu sakitnya di sini. Saya pernah sering dulu. Sakitnya di sini. Sakitnya di sini. Oke itu. Sudah tak kita saja. Nah itulah tadi sobat. Kita sudah mereview banyak sekali. Semoga video ini bisa bermanfaat. Bagi kalian semuanya. Khususnya bagi para pencinta. Tosan Haji pemula. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Dan salam dari bumi. Mojo baik. Tosan Haji. Tosan Haji. Tosan Haji. Terima kasih.